Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau bersama rekan Atika Harap yang sedang mengikuti kegiatan dari Pramono Anung. Atika silakan dengan laporannya. Baik, selamat pagi. Renda Raja Gopamirsa, saat ini saya berada langsung di TPS 46, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Yang mana TPS 46 ini merupakan tempat di mana merupakan lokasi tempat pemungutan suara atau TPS yang merupakan ini tempat dari Cagup nomor urut 3 Jakarta Pramono Anung. Saat ini dapat disaksikan di layar kaca Anda pemirsa Pramono Anung atau Akrab disahapkan dengan Mas Pram tiba bersama dengan istri dan juga anaknya di TPS 46, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Yang mana hari ini 27 November 2024, di mana warga Jakarta akan sama-sama menentukan secara serentak yang akan memimpin ibu kota 5 tahun ke depan. Hari ini sekitar pukul 7.42, Mas Pram, istri dan juga anaknya ini tiba di TPS 46 yang mana ini merupakan lokasi TPS yang nantinya ini Mas Pram akan menurut menyumbangkan hak pilihnya untuk pemilihan kepala atau pukul kada 2024. Dapat disaksikan ini merupakan prosesi dari Mas Pram bersama dengan keluarganya untuk sedang ini sedang ingin mengambil hak suaranya di TPS 46. Yang mana ini lokasinya pun tidak jauh dari rumahnya Mas Pram tadi bersama-sama dengan istri dan anaknya melakukan persiapan doa bersama, kemudian berjalan ke TPS 46. Saat ini Mas Pram dan juga anak-anaknya sedang menyapa kami para awak media pemirsa, sedang menyapa kami para awak media, dan sesaat lagi ini Mas Pram akan melakukan proses pencoblosan hak pilihnya. Dan rencananya memang nanti ini Mas Pram setelah membongkut ataupun menentukan hak pilihnya, nanti ini Mas Pram akan beranjak ke agenda selanjutnya. Renderannya juga pemirsa sekitar pukul setengah 12 siang ke pos kepemenangan di Jaluansa, Jakarta. Yang mana saat ini Mas Pram, Renderan juga pemirsa, sudah tiba di TPS 46, memang ini merupakan TPS lokasi dari Mas Pram, menentukan hak pilihnya. Berbeda dengan calon wakil geberdurnya, Rano Karno atau akrabisapa dengan Bang Dul, hari ini menentukan hak pilih suaranya di TPS 65 Lebak Bulus, yang ini juga merupakan TPS yang tidak begitu jauh jaraknya dari kediaman Bang Dul begitu ya. Namun memang tadi diperkirakan Bang Dul ini menentukan hak pilih suaranya, dijatuhkan pada pukul 7.30. Di tempat yang berbeda, di tempat langsung saya mengabarkan, ini TPS 46 merupakan TPS tempat Mas Pram melakukan pencoblosan. Saat ini dari pihak petugas TPS juga sedang menjelaskan alur-alur proses dari pencoblosan hari ini, yang mana terlihat pula Mas Pram, istri, anak, dan keluarga lainnya ini sedang berada di TPS, bersiap-siap untuk memilih hak atau menentukan hak suaranya. Tadi kami juga sempat menanyakan kepada Mas Pram bagaimana persiapan dengan keluarga pagi hari tadi di kediamannya, karena memang tadi kami juga sejak pukul 6 pagi kami berada di rumah Mas Pram, kemudian kami juga tadi sempat memiliki kesempatan wawancara khusus atau wawancara secara eksklusif dengan cagup nomor urut 3 Mas Pram. Tadi kami juga sempat menanyakan bagaimana persiapannya Mas Pram dengan keluarga hari ini, karena tadi memang Mas Pram juga menjawab bahwa persiapannya sudah, mereka sudah siap begitu ya, dan tadi juga sudah seperti tradisi bahwa mereka melakukan doa bersama sebelum beranjak ke TPS 46 saat ini. Dengan siapa saja memang Mas Pram saat ini berada di TPS 46 bersama dengan istri dan juga anaknya. Nah, antusiasnya tadi juga Mas Pram mengatakan bahwa dia sangat antusias dari dua hari, ataupun selama masa tenang beberapa hari ini dia juga menyatakan bahwa selama masa tenang ia menghabiskan waktunya bersama dengan keluarganya, kemudian juga tadi malam dia katakan bahwa istirahatnya sudah cukup, dan saat ini Mas Pram sudah namanya dipanggil begitu ya oleh petugas TPS yang bersama dengan istrinya Ibu Endang. Saat ini sudah dipanggil namanya untuk dibagikan begitu ya surat suaranya dan juga anaknya, anak dari Mas Pram saat ini juga sudah dipanggil ke depan, dan ini di layar kaca Anda Mas Pram, Ibu Endang istrinya dan juga anaknya saat ini sudah memegang surat suaranya, sudah memegang surat suaranya, detik-detik Mas Pram, istri dan juga anaknya akan menentukan hak pilihnya. Pemirsa hari ini Mas Pram sudah memasuki bilik kotak suara bersama dengan istri dan anaknya, sekali lagi Mas Pram ini menunjukkan bahwa surat suara yang ia kantongi itu masih steril begitu ya, masih belum dipilih oleh orang lain, dan saat ini Mas Pram sedang melakukan pencoblosan di surat suaranya, surat suaranya telah selesai Mas Pram mencoblos di surat suaranya, saat ini lanjut ke Mas Pram, surat suara yang sudah ia pilih nomor urutnya, saat ini Mas Pram istri dan juga anaknya telah selesai menentukan hak pilihnya, dan akan langsung di, dan saat ini Mas Pram istri dan juga anaknya memasukkan surat suaranya ke kotak suara. Sudah resmi Mas Pram menentukan hak pilihnya, dan saat ini Mas Pram sedang melakukan penintaan jari begitu ya, yang menandakan bahwa sudah resmi Mas Pram istri dan juga anaknya menentukan hak pilihnya. Render dan juga pemirsa saat ini setelah Mas Pram istri dan anaknya menentukan hak suaranya, memang diketahui kalau berdasarkan rundown yang kami dapatkan, bahwa dikatakan memang rundown sejauh ini Mas Pram akan beranjak ke posko pemenangannya, akan beranjak ke posko pemenangannya di Jelwansa sekitar pukul setengah dua belas siang hari nanti. Dan saat ini, dan memang diketahui bahwa nantinya Bang Dul, Rano Karno juga akan bersama-sama dengan Mas Pram, Bersama-sama dengan Mas Pram untuk melakukan hak pilihnya. Saat ini Mas Pram sudah juga Anaknya ini sedang Selanjutnya Sebenarnya Mas Pram, selanjutnya Berlukan pull one Berlukan Sebentar, sebentar Sebentar, sebentar Sebentar, sebentar Semuanya Agak coba, coba, coba Menat, menat, menat Untuknya menat Mentok, guys Tidak, menat Perlu nih Pak Menat, menat Mentok, guys Yang pertama, alhamdulillah saya sudah menggunakan hak pilih saya sebagai warga yang memiliki hak pilih dan sekaligus sebagai calon bersama keluarga dengan istri dan anak saya. Tentunya saya berharap bahwa apa yang sudah berlangsung baik ini kita jaga bersama. Nah, mudah-mudahan perhitungannya juga berjalan dengan lancar, terbuka, transparan. Bagi siapapun mempunyai akses untuk bisa melihat, menghitung hasil dari pemilihan Gubernur Jakarta ini. Ini adalah pertama kali pemilihan Gubernur Jakarta yang berlangsung secara langsung, yang tensinya tidak terlalu tinggi, berlangsung riang, gembira. Hal yang sudah baik ini mari kita jaga bersama-sama. Secara khusus saya juga memberikan apresiasi, baik itu pasangan nomor satu, maupun pasangan nomor dua, yang telah menjadi, bukan rival, tapi bersama-sama menjadi calon yang berlangsung dengan baik. Dan mudah-mudahan ini pembelajaran yang baik bagi demokrasi kita. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih bagi semua, terutama bagi warga Jakarta. Dan jangan lupa, semuanya yang mempunyai hak pilih, untuk menggunakan hak pilihnya, pilihlah secara baik dan rasulat. Mas, habis ini apakah ada rencana kekebagusan ke rumahnya ibu? Ya saya akan memantau untuk sementara ini, nanti memang tim telah menyiapkan ada untuk, baik untuk wikon, exit wall, dan sebagainya. Karena memang di era modern ini kan dengan gampang hasil segera bisa diketahui. Sehingga dengan demikian, di Jakarta ini kan ada kurang lebih 14.840 TPS lebih. Itulah yang kemudian ditunggu bersama-sama, mudah-mudahan hasilnya terbaik bagi warga Jakarta. Berarti nonton di rumah dulu ya, Mas? Sementara pengen video call sama cucu. Mas, ada pesan nggak untuk pasangan lain? Ya, pesan saya sederhana aja. Apapun yang nanti hasil ini kita terima bersama, nggak perlu kemudian ada sesuatu yang berlebihan. Karena saya lihat Jakarta berlangsung sangat baik. Oke, udah ya teman-teman ya. Terima kasih ya.